Perseteruan antara Suyoto dan keluarga Prasetyo sudah lama terjadi. Diketahui korban pembunuhan sering bersitegang dengan ibu pelaku hingga membuat suang ibu dirawat di rumah sakit. Seperti inilah kondisi tempat kejadian perkara atau TKP tragedi pembunuhan di Jalan Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Ponrogo pada Senin petang kemarin. Rumah korban Ahmad Suyoto, 65 tahun, yang dekat dengan TKP, terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun di rumah duka tersebut. Korban diketahui sudah dimakamkan di area pemakaman dadapan pada Senin pukul 10 malam. Warga mengaku kaget dengan kejadian tersebut dan tidak menyangka berujung maut pasalnya pelaku Prasetyo, 23 tahun, dikenal baik kepada warga desa yang berada di tepian hutan jati tersebut. Ingin warga setempat menjelaskan, antara pelaku dan korban masih berhubungan darah paman dan keponakan. Memang sering terjadi perseteruan antara Suyoto dan Sumini ibu pelaku hingga membuat Sumini masuk ke rumah sakit. Kalau yang bersakutan ini, enggak. Tapi yang sering cek cok itu cuma sama mamaknya itu. Sama mamaknya ya? Iya. Oh, mamak-mamaknya terus? Ini mungkin enggak terima gitu. Mamaknya disakiti terus mungkin enggak terima gitu. Kalau mamaknya sering sakit ya atau gimana? Ketika infonya sempat sakit atau gimana? Iya, sempat sakit, masuk rumah sakit juga. Masuk rumah sakit, terus ini infonya gimana Pak? Menyerahkan diri atau bagaimana? Infonya menyerahkan diri. Menyerahkan diri ya? Iya, saya enggak tahu sendiri. Tapi yang dengar-dengar itu menyerahkan diri ke polsek sana. Kalau pelaku sendiri kalau di rumah ini bagaimana Pak? Kalau sama tetangga yang lain itu baik. Baik ya? Baik, tetangga yang lain. Kalau seandainya sama teman-teman itu juga baik. Diketahui pelaku Persetio saat ini telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan sedang menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Kriminal Polres Ponrogo pada Senin sore. Ega Patria, JTV Ponrogo.